Mbak Abidah ini jalan kaki dari Kirchon, Kiara Condong, stasiun Kiara Condong ke Bundaran Cibiru Uwin. Wah, itu jauh banget, jalan kaki. Malam-malam. Malam-malam, Masya. Malam-malam. Pak Tisala juga mengajarkan kalau bisa aku nyusahnya dulurmu. Nah, esok gak bisa nge-dulurmu kan, sangganya ngonton. Cuma, saya memang usahakan bahwa saya kemanapun, kalau memang gak ada bantuan sama sekali, selama kaki saya masih kuat buat jalan, saya akan tempuh walaupun jauh dan bawa barang berat. Di ajaran PSLT itu gak mau untuk, karena embele-embele saudara, terus akinya menisahakan itu gak mau. Wah, keren. Ya, walaupun kaki sakit. Barang kakinya ini lagi infeksi nih, ya. Sempat kecelakaan, Mbak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur sekalian. Jadi, di kesempatan kali ini, ada cerita menarik dari Sri Kandi ya. Dan menurutku, beliau ini Sri Kandi yang strong. Dan gak mau nyusahin juga. Jadi, ada cerita. Beliau ini dari Jogja, Mbak ya? Iya, dari sini. Mbak Abida. Dan di sini ada Mas Zun. Zun dari Lampung. Baik Lampung. Mbak Abida dari? Kalau aslinya cabangnya, Mbak Jokerto. Mbak Jokerto. Karena di Jogja merantau. Merantau tinggal sekarang di Jogja. Di Malioboro. Malioboro. Kuliah di sana. Iya. Jadi, Mbak Abida ini kuliah di sana. Dan ada lomba di Uwin Lampung gitu, Mbak ya. Uwin Bandung. Ini Mbak Abida kuliah di Jogja. Ada lomba di Uwin Bandung. Iya. Sudah ditentui tanggalnya gitu, Mbak ya. Sudah ditentukan tanggalnya. Dan ternyata, Mbak Abida sudah memesan tiket pulang pergi. Sesuai tanggal? Perginya aja. Oh, pergi. Kalau yang untuk pulangnya masih menyusul. Oh, berarti sesuai tiket pergi. Tiket pergi. Dan ternyata, Pertandingannya diunggur. Yang tadinya offline, yang datang langsung. Ternyata jadinya online gitu, Mbak ya. Iya. Tapi sudah dinyatin. Sudah dinyatin memang main ke sini. Iya, untuk nyambut selaturame sama sekalian lomba gitu. Oh, jadi memang sudah banyak kenalan dulur-dulur di sini. Secara online. Apa pernah ketemu juga? Kalau untuk selaturame dulu pernah. Karena kan waktu ada kunjungan takmir dari UGM yang ke Bandung itu juga pernah. Cuma itu kan ikutnya ke bis. Jadinya cuma ngebar di Ludul Raja gitu. Jadi karena sudah dipesan, Terlomba diundur, Dan juga online sebenarnya dari Jawa juga bisa ya? Bisa sebenarnya. Bisa. Tapi karena sudah dipesan tiket, mau gak mau. Dan karena memang beliau mau. Jadi memutuskan untuk main ke Bandung. Untuk nemuin dulur-dulur ya. Nah, di sini cerita uniknya lho. Jadi pada saat sampai di Bandung, Dari Jogja naik kereta ke Bandung, Mbak Abidah ini jalan kaki dari Kirchon, Kiara Condong, Stasiun Kiara Condong ke Bundaran Cibiru, Uwin. Wah, itu jauh banget. Jalan kaki. Malam-malam. Malam-malam, Masa. Malam-malam. Nah, kenapa Mas Zun gak jemput? Lagi miskomunikasi. Gak ada kabar-kabar. Tiba-tiba udah di depan Uwin, Saya lagi ngopi, lagi diskusi. Lah kok kayak kenal ya mbaknya kan? Mas gak dikabarin? Gak sama sekali. Kenapa gak ngabarin Mas Zun? Karena terakhir saya lihat postingannya itu, Saya cek, Mas lagi gimana? Lagi di Lombok. Oh, yaudah mbak di. Memang gak di Bandung. Saya gak niat ngabarin sama sekali. Oh, dipikir memang Mas Zunnya itu lagi gak di Bandung. Ya, udah ada niatan gitu. Berarti ya gak bisa Bandung. Karena kan memang, Saya udah ngecek ke Suwikansi. Saya tanya, Mbak, disitu aja nanti saya kabarin dulu dulu. Berarti, Enggak mas, gak apa-apa. Akan gak ngerepetan saudara-saudara. Karena kan takutnya, Enggak semua saudara-saudara itu bisa. Apa ya? Bisa. Ruang waktu. Kalau saya datang sama saudara, Takutnya nanti, Enggak selesai dulu kan gak enak juga. Jadinya, Selama saya masih kuat kakinya, Ya walaupun agak nyeri sih. Karena sakit juga, Masih diusahakan. Yaudah kalau, Enggak ada sama sekali yang mau bantu, Enggak apa-apa kok lu harus saya kayak gitu. Saya enggak maksa juga. Karena masih kuat jalan. Karena dari Jeje menang udah terbiasa sih, Mas. Dari Mariboro ke kampus, Yang jaraknya 7 kg sampai 10 kg, Juga saya jalan kaki terus. Memang biasa jalan kaki? Udah biasa. Dari Mabah sampai sekarang itu udah terbiasa. Jadi, Pernah juga dari Mariboro, Kambanan itu juga jalan. Dari Wim. Tapi kan itu memang liatnya jalan. Ya, udah diingatin jalan. Kalau ini kan posisi bawa barang, Gak gitu. Tapi memang gak mau nyusahin dulur ya. Mengabarkan, Kalau memang mereka sibuk ya. Kalau mau jemput silahkan, Kalau enggak, Enggak harus mereka jemput. Begitu ya. Enggak, Ya itu niatnya. Saya jadi ibaratnya dari, Pak Besar ya Biga mengajarkan, Kalau bisa kok, Ojak nyusahnya dulurmu. Esok gak bisa nengi dulurmu kan, Sampai nyongotan. Cuma, Saya memang usahakan, Bahwa, Saya kemanapun, Kalau memang gak ada bantuan sama sekali, Selama kaki saya masih kuat buat jalan, Saya akan tempuh walaupun jauh, Dan bawa barang berat gitu. Karena, Saya menerapkan, Di ajaran Pak Besar itu, Gak mau untuk, Karena embel-embel saudara, Terus akinya menyesalkan, Atau gak mau. Wah keren. Ya walaupun kaki sakit. Bagaimana kakinya ini lagi infeksi nih, Sempat kecelakaan mbak ya. Ya, Kecelakaan kemarin di Oknamo. Sempat dari, Silahkan di Oknamo, Dan kaki sempat infeksi. Sampai sekarang masih sakit ya. Masih nyari sih, Tapi tetap minum antibiotik. Minum antibiotik, Dan tetap jalan dari, Dari Kircon ke, Buntaran Cibiru itu berapa, Durasi perjalanan. Kurang lebih tiga jalan, Nanti kalau, Tiga jam. Sama istirahat bintang gitu ya. Namanya kaki, Kalau istirahat mungkin bisa lebih cepat ya lo, Karena akan cuma, 9 kilo, Enggak sampai 10 kilo, Karena memang, Kondisi kaki lagi seperti ini, Jadi mau gak mau harus, Karena posisinya tuh, Yang saya takutkan tuh, Pertama dia cewek, Terus kedua malam mbak Cibiru. Malam. Istri orang Bandung, Saya juga gak tau jalan disini. Tapi alhamdulillah, Aman mbak ya. Alhamdulillah. Sekitar jam berapa, Perjalanan dari stasiun, Kecom. Kurang lebih asaran sih, Sampai istirahat juga. Oh siang sampai. Kok siang mbak? Asar. Eh sore. Berarti dari masih terang, Sampai gelap gitu. Kiranya tadi nyamping jam 8 malam. Dari sore nyampingnya malam. Berarti nyampingnya sekitar jam 9? Jam 9 depan kuih ya. Sambil itu terhati-hati ya. Akan juga ketemu saudara di jalan ya, Ketan saya sapa gitu. Kalau-kalau pakai atribus-sapa. Tapi gak tau mereka. Gak tau kan. Kadang di Bandung kan rawan juga sama si baratnya yang asli sama. Yang ini kan perlu diinterkasi di dalam. Jadi buat ngantisipasi yang seperti itu, Yaudah lah, lanjut aja gitu. Kenapa gak ngubungin saya gitu pas sampai gitu? Saya gak ada tau kalau jendengan lokasinya di Bandung. Kok gak kepikiran kalau aku dipikiran, Mungkin aku lagi di perjalanan ya, keliling. Karena kemarin terakhir jendengan bilangnya di Madiun. Soalnya gak ada niatan apa-apa, yaudah lah gitu. Dan kebetulan juga antara saya yang masih juga gak menghubungi. Jadinya saya anggap di Ombok. Jadi cuman menghubungi Sri Kandi ya. Cuman ngambarin Sri Kandi. Dan kebetulan Sri Kandi yang disini juga ngekos. Enggak ada kendaraan gitu, Mbak Abidah. Jadinya Sri Kandi yang menghubungkan kemasnya waktu... Kemazun. Jadi Sri Kandi yang menghubungi Kemazun. Iya, itu juga mendadak. Itu mendadak dan posisi Mbak Abidahnya udah dekat. Sudah diperjalanan. Sudah 2 jam lebih. Pokoknya di Pankampus lagi diskusi. Tiba-tiba ada orang lewat, cewek lewat, jalan kaki. Kayak kenal kan gitu. Kayak pernah lihat. Karena dulu memang pernah ketemu. Pernah ke Bandung juga. Nah, tiba-tiba langsung ditelepon sama Sri Kandi-nya. Langsung tak samperin. Eh ya beneran. Tapi dari kisah ini ya. Dari cerita ini. Yang dapat saya ambil dari pernyataan Mbak Abidah ini adalah. Persaudaraan itu bukan tentang saling menyusahkan. Jadi kita itu saling memikirkan. Mbak Abidah memikirkan. Saya itu gak mau menyusahkan dulur. Itu yang dinamakan persaudaraan. Tapi dulur ketika ada yang dulur yang susah. Dia membantu. Jadi adanya rasa saling apa ya. Saling membantu. Dan beliau yang tidak menyusahkan. Yang dulur juga mau membantu. Tapi bener. Bukan dulur itu liatnya. Dia dah diusahin dulur kita. Bukan seperti itu. Tapi dia niatnya. Dia dulurku. Bagaimana caranya. Dulurku jangan susah. Tapi dulur juga bagaimana. Caranya. Dulur kita ini juga jangan susah. Jadi tidak saling menyusahkan. Itulah yang dinamakan dulur. Bukan saling menyusahkan lor. Oke lah kalau gitu. Jadi malam ini pulang Mbak ya. Insya Allah. Jadi kita mau ajak makan lo kasian. Perjalanan jauh. Tamu jauh. Masusnya Lampung. Tapi kuliah di sini. Pulah di Bandung. Puliah di Bandung. Ini pulang ke? Jogja. Jogja. Isi mandiru. Memang udah biasa. Perjalanan jauh. Jalan kaki ya. Iya kalau di Jogja. Memang kondisinya beda sama Bandung sih. Apalagi suasana malam. Jadi kan saya. Bisa merasakan. Kalau jalan dari Jogja malam-malam itu. Bisa aman aja. Tapi kalau Bandung itu. Bukan aura negatif ya. Kayak khawatirnya itu memang. Bukan medannya. Kalau kita. Di tempat yang lain itu. Ibaratnya kita selatuh orang itu. Oras mengenang medannya. Kalau di Jogja udah cover jalan. Satu lagi. Yang jadi pertanyaan saya. Kenapa. Malamnya mbaknya gak naik gojek. Gitu. Atau. Apa pendanaan lain. Karena prinsip saya. Memang. Udah terbiasa jalan kaki. Dan itu saya udah nyaman. Dengan jalan kaki itu. Karena memang yang pertama itu. Kondisi. Terpada pahami. Dan yang gue jua itu memang. Walaupun saya. Pahami terbatas. Tapi. Setidaknya saya. Masih punya kaki yang kuat. Buat jalan. Dan itu pun. Ketika saudara. Belum bisa. Untuk membantu. Saya juga. Mempermasalahkan itu. Karena memang. Niat saya. Nyanggung seratu rami. Sama. Udah pengen ketemu. Dulur-dulur. Udah itu aja. Dari keadaan. Jadi terbiasa. Perjalanan jauh. Ini Sri Kandi lor. Kaki dia lagi. Terbiasa. 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 Dan kondisi. Itu yang memaksa kita. Belum bisa. Terbiasa. Terbiasa. Jadi. Buat tulur-tulur yang lain. Kalau bisa. Jika. Apa ya. Jangan sampai menyerah. Apapun kondisinya. Walaupun. Kita memang. Gak ada sama sekali. Yang bisa membantu. Gak bisa. Mencukup ekonomi. Selama kalian. Masih. Kuat. Buat jalan. Yaudah. Jalanin aja. Nanti juga bakal sampai. Jalanin sama Sri Kandi. Walaupun kali ini. Yang gak manja. Tapi Sri Kandi memang banyak yang manja-manja ya. Sebenarnya. Iya. Karena. Harusnya. Karena. Untuk jadi warga esat rati itu. Gak butuh yang manja. Apalagi kan dilatih. Beberapa tahun. Iya. Jalan kaki. Kalau memang liatnya kita. Mau olahraga. Itu gak masalah. Jarak jauh. Ini masalahnya dia itu kan. Posisinya itu. Iya. Sendirian. Dari perjalanan jauh. Sendirian. Malam. Malam. Dan gak kalem pak. Nah. Itu yang membuat raya salu sih. Oke wes. Kita makan dulu. Ya. Kami makan. Oke ya. Hati-hati. Salam. Bapak. Bapaknya juga keluarga esat rati ya. Alhamdulillah. 93. 93. 93. Agak sepuh ya. Ini misalnya. Mencoba. Kalau penutangnya. Di. Tapi. Kalau. Untuk. Tinggalnya di Mojokerto. Aslinya dari Magetan. Asli Magetan. Iya. Jadi tetanggaan sama Majuun. Siap siap wes. Pokoknya sehat selalu keluarganya Mbak Abida. Salam ya. Dan salam juga buat dulur-dulur. Di Jogja ya. Insya Allah. Tidak tergantung dengan orang. Kalau misalkan gandung jemput. Saya jalan. Lanjut terus. Lanjut terus. Oke saya jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan dulu. Sampai. Terima kasih. Terima kasih.